Halo halo apa kabarnya nih wah sudah lama tidak upload video lagi yuk kita lihat update Bali United Training Center di bulan Februari ini coba kalian perhatikan di video ini apakah ada yang berbeda ya rumput di lapangan baru semakin hijau tapi bukan itu yang menarik perhatian saya coba kita lihat lagi ya lihat ada eskavator yang sedang mengerjakan sesuatu belum tahu itu akan jadi apa jawabannya akan kita ketahui dalam beberapa bulan lagi tunggu saja sekarang kita bergeser ke lapangan baru yang sudah mulai ditunggui rumput rumputnya semakin hijau tidak bisa dipungkiri faktor musim hujan juga mempercepat pertumbuhan rumput sehingga rumput semakin hijau berarti saat ini Bali United Training Center sudah memiliki 5 lapangan dengan 3 lapangan yang sudah siap dipakai dan sudah dipakai serta 2 lapangan yang sedang proses pembangunan saya agak lupa kalau tidak salah Bali United rencananya akan membangun 7 atau 8 lapangan di Bali United Training Center ini berarti sisa lagi dua atau lagi tiga lapangan yang belum dibangun ngomong-ngomong kalian sudah pada tahu kan jika Bali United Training Center ini juga bisa disewakan untuk umum jadi selain klub-klub profesional klub-klub amatir untuk fun-fun football itu bisa menyewa di Bali United Training Center yang penting ada duitnya cuan bagi Bali United Selain lapangan di Bali United Training Center yang bisa disewa stadion Kapten Iwayan Jepta juga bisa disewa sudah banyak kok tim yang main di sana dan kebanyakan tim-tim amatir lagi ku ingin kau menang kembali saya pribadi sih berharap tim-tim di Liga Indonesia terutama di Liga 1 bisa memiliki training center seperti ini sehingga baik untuk perkembangan klub serta tim nasional itu sendiri ini hanya untukmu percaya kita kan selalu ada disini dan kau takkan pernah sendiri percaya kita tim nasik kita sekarang kan sudah berkembang dengan baik jadi sekarang giliran klub-klub dan liganya sendiri yang harus berkembang dengan baik tidak akan pernah sendiri jadi sudah saatnya tim-tim di Liga Indonesia terutama di Liga 1 ya berinvestasi dalam fasilitas karena ini baik buat klub itu sendiri membeli pemain mahal menggaji pemain dengan mahal bisa seharusnya membangun fasilitas juga bisa dong ayo para sporter minta klub persaingan kalian membangun fasilitas seperti ini kemenangan sebuah keinginan hati untuk selalu setia kita berjuang takkan menyerah ku percaya engkau jadi sang juara terus maju sang pahlawan tetap jadi kebanggaan oh yo oh oh laihlah semua harapan hingga jadi kenyataan oh 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 Oke sekian dulu perkembangan Bali United Training Center di bulan Februari ini Saya akan terus update tiap bulannya untuk kita melihat sama-sama perkembangan Bali United Training Center Sampai jumpa lagi Ciao Sampai jumpa lagi